Bakatnya dia ya, hampir semua. Cuman masalah etitude doang sih. Dalam sebuah video yang viral, komedian Nunung mengungkapkan jika ia lebih nyaman dengan Andriya Tolani dibanding dengan Sule. Pengakuan Nunung 3 tahun silam tadi memang kembali menyuruak dan rame direspon warga net pasca menggelindingnya penceraian komedian Sule dan mantan joki Natali. Dalam video yang rame diposting ulang tadi, Andriya selaku host skala itu meminta Nunung memilih antara dirinya atau Sule dalam partner melawak. Menurut pengakuan Nunung, ia selalu merasa lepas saat melawak bareng Andriya Tolani. Berbeda dengan Andriya Tolani, Nunung mengaku masih takut salah ngobong jika melawak dengan Sule. Sepertinya bukan cuma Nunung nih guys. Ia mengungkapkan pengalaman kurang nyaman bekerja sama dengan ayah lima anak itu. Beberapa rekan artis terdekatnya juga mengungkapkan atau bahkan terlihat langsung oleh penonton bagaimana dominannya sikap komedian 46 tahun tersebut. Andri Taulani Tak hanya dengan Nunung, suatu ketika Andriya bahkan menanya ke langsung sikap Sule yang sering memahirinya di lokasi syuting. Dalam sebuah cuplikan video, Andriya mempertanyakan hal tersebut pada Sule. Lu harus jujur ya? Kenapa sih lu kalau misalnya lagi kesel? Sama siapapun, sama kreatif, sama skrip. Terus lu marah-marah bisa. Gue juga ikutan kena marah sama lu. Lebih jelasnya Andri bertanya mengapa setiap Sule kesal dengan tim kreatif atau tim skrip, Andri sebagai partner kerjanya juga terimbas kena semprot. Mendengar pernyataan itu, komedian bernama lengkap Entis Utisna itu tamu bantanya. Kenapa lu begitu? Karena lu yang gampang gue marah-marah ya. Kok begitu? Ya, karena gue pikir lu tahu gue gitu. Fragmen video ini segera saja di komentari warganet yang didominasi ulasan negatif tentang tabiat Sule yang disebut maunya cuma ingin dimengerti. Karena lu yang gampang gue marah-marah ya. Kok begitu? Ya, karena gue pikir lu tahu gue gitu. Kiki Saputri Komika yang kini sedang naik daun, Kiki Saputri juga sempat merasakan pengalaman Kikuk saat sepanggung dengan komedian asal Cicalengka itu. Saat menjadi bintang tamu di program Ini Talk Show, Kiki diminta merosting seluruh pengisi acara program tersebut. Setelah merosting Andri, harusnya Kiki Saputri merosting Sule. Demun tim kreatif mendadak melarangnya karena permintaan ayah Putri Delina sendiri. Sontak, Kiki Saputri bingung dan mengaku menjadi canggung. Karena pernyataan Kiki Saputri yang sebenarnya tidak mengarah langsung ke Sule itu heboh dibicarakan dan membuat ayah Putri Delina disudutkan publik. Sule pun segera memberikan klarifikasinya. Ia mengaku tak ingin dirosting karena saat itu secara langsung. Ia khawatir ada ucapan tak bikin enak hati yang meluncur dari materi roasting Kiki Saputri. Sandi Aulia Karena menolak dirosting Kiki Saputri, video Sule yang tersinggung dengan ucapan bintang film I Feel I'm In Love, Sandi Aulia akhirnya kembali diungkit warganet. Saat hadir di program Ini Talk Show pada Juli 2018, Sule tak terima disinggung Sandi Aulia soal kehidupan pernikahannya yang saat itu memang tengah dalam proses bercerai dengan mendiang Lina Zubaida. Privacy, jangan diusik-usik masalah itu. Karena saya juga tidak mengusik keluarga Anda. Iya, iya. Oke, mohon maaf ya. Oke, baik-baik. Ayah lima anak itu memerahi Sandi karena menilai Sandi tak patut menanyakan masalah pribadinya. Padahal sebelumnya, Sule juga sempat bertanya pada Sandi Aulia soal dirinya yang belum punya momongan, yang merupakan pertanyaan yang bersifat pribadi. Dirayu aja. Gimana sih kalau ngerayu? Hahaha. Usai acara, Sandi Aulia langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada Sule melalui DM Instagram. Sandi sadar ucapannya telah menimbulkan ketidaknyamanan pada Sule. Saat itu, Sandi meminta publik untuk tidak menghakimi ayah Rizky Febian itu. Namun setelah viral kembali pada tahun 2021 lalu, netizen pun kembali memberikan komentar miring. Seorang netizen bahkan memintanya pensiun sebagai komedian karena sering baper alias bawa perasaan. Lupa mas? Enggak, saya biasa. Saya biasa. Biasa aja? Saya tuh orangnya yang nothing tulus. Orangnya nothing tulus. Desta Rekan Sule di acara komedi Opera Van Javah, Dedy Mahindra, Desta juga orang berpendapat tentang sikap Sule yang buruk. Presenter Tunaik Show yang sering kocak karena keceplosannya itu, bahkan mengatakan langsung di hadapan putra sulung Sule. Kala itu, Rizky Febian hadir sebagai bintang tamu podcast Desta Mahindra dan Vincent Rompis di kanal YouTube Vindes. Rizky pun menceritakan asal-muasal darah seninya. Ia menyebut jika darah seninya menurun dari ayah dan ibunya. Desta pun spontan mengakui dan menyenggung soal Sule yang memang memiliki talenta seni luar biasa dan diakui banyak pihak. Hayal saja, Desta menyayangkan perilaku Sule yang kurang baik di tengah karirnya yang moncer. Mendengar opini Desta tersebut, Rizky Febian mendadak tertawa. Sang anak pun membela ayahnya yang disebut memiliki sikap seperti itu karena sosoknya yang idealis. Jawabannya Rizky Febian itu justru membuat Desta curiga karena merasa kakak putri Delina itu juga menyetujui ucapannya. Nathalie Holzer Kali ini sosok yang pernah sangat dekat dengan presenter dan bintang sitkom itu Nathalie Holzer. Juga mebeberkan sikap toksik mantan suaminya tersebut. Jauh sebelum melayangkan gugatan cerai, Nathalie belak-belakan menceritakan hubungannya dengan Sule yang sudah tidak harmonis. Saking dinginnya hubungan mereka, Nathalie dan Sule jarang bertukar sapa kendati tinggal serumah. Selain itu, wanita mu'alaf tersebut mengaku juga sudah lama tidak satu ranjang dengan Sule. Karena menganggap situasinya sudah tak aman dan sehat, Nathalie pun memutuskan untuk angkat kaki dari rumah. Setelah angkat kaki dari rumah, Sule sudah jarang menghubungi Nathalie secara langsung. Sule hanya menghubunginya saat ingin melihat azam anaknya. Percara yang Sule dan Nathalie Holzer disebut-sebut menjadi penyebab mengapa sejumlah video lawas tadi kembali viral. Dari beberapa video tersebut, warganet menyimpulkan jika komedian Sule adalah sosok bad mood, baperan, ingin menginggung namun tak ingin disinggung balik. Publik pun menghubungkan jika sikap Sule tadi menjadi salah satu pemicu Nathalie mengajukan gugatan cerai. Dah guys, dengan sejumlah opini publik yang cenderung memojokkan sang komedian, apakah menurut kalian karir Sule akan segera tamat di layar hiburan tanah air? Terima kasih telah menonton!